Ya, selamat bertemu kembali teman-teman dengan channel NanoRame dimanapun teman-teman berada, selamat pagi, siang, sore atau malam ya tergantung teman-teman kapan menyaksikan video dari saya teman-teman di video konten kali ini saya akan membahas tentang dua hal teman-teman yang pertama mengenai pernyataan Pak Mahabud MD kemarin pada tanggal 12 Oktober di Istana Kepresidenan mengenai kerjanya mengusut, mengurai tragedi di Kanjuruhan Malang yang kedua tentang pernyataan Ahmad Riyad di Komuniti Eksekutif PSSI yang menyatakan Liga 1 bagaimana kalau tetap berjalan tanpa penonton yang Pak Mahabud MD menyatakan bahasanya dari pihak PSSI, PT LIB PANPAL pertandingan di Stadion Kanjuruhan Malang kemudian Broadcaster dalam hal ini Indusiar ya kalau tidak salah PT Indusiar dari empat pihak ini semuanya istilahnya menghindar dari tanggung jawab atau saling melempar kemungkinan tentang jam tayang atau jam pertandingan arema melawan persebaya di tanggal 1 Oktober 2022 itu kemarin teman-teman ya Pak Mahabud MD mengatakan dari semua pihak empat tadi itu masing-masing berdarah dengan aturan formal masing-masing tetapi di sini Pak Mahabud MD menjelaskan bahasanya aturan formal yang ada itu ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan aturan substansional ya inilah kecilian Pak Mahabud MD Menko Polhukam yang beliau adalah figur yang sudah berpengalaman di dalam dunia hukum sehingga mempunyai banyak narasi untuk bisa mengungkap suatu fakta demi tercapainya keadilan semua pihak teman-teman Pak Mahabud menggunakan kata-kata aturan substansional dan kebenaran substansional itu tentunya bagi saya pribadi atau bagi kebanyakan orang mungkin dari tadi bisa mempunyai ide atau mempunyai pemikiran tetapi tidak bisa menuangkan di kata-kata ya memang dari empat pihak tadi PSSI, LIB, PANPEL, dan Broadcaster semuanya mempunyai aturan formal masing-masing tetapi ada sesuatu hal yang mungkin ada di pikiran saya tapi saya tidak bisa mengungkapkan dan ternyata Pak Mahabud MD punya narasi yaitu suatu aturan substansional atau suatu kebenaran substansional itu saya akan salut sekali pada Pak Mahabud MD yang sudah jam terbangnya tinggi teman-teman untuk bisa mengurai sesuatu hal yang berdasarkan kata-kata yang mencari celah keadilan dari sini Pak Mahabud MD tidak berhenti di situ nanti berserta timnya yaitu tim investigasi independen pencari fakta ini akan bekerja terus menggali mencari kebenaran substansionalnya lalu yang kedua teman-teman mengenai penyataan Amaryat yang mengatakan solusi bagi sepak bola di Indonesia yang terkait dengan adanya peristiwa musibah di Kanjuran Malang ini jalan keluarnya dia mengatakan bahasanya Liga 1 bisa berjalan dengan laga tanpa penonton saya setuju teman-teman dan dia juga menambahkan nanti setelah bertahap apabila panpel pertandingan dan stadion yang sudah siap bisa menggelar dengan penonton secara bertahap nah itu sangat saya setuju sekali karena teman-teman menurut saya kata orang kan the show must go on hidup terus berjalan memang dari peristiwa Kanjuruhan kita berduka begitu banyaknya 100 lebih ya saudara-saudara kita meninggal di Kanjuruhan Malang tentu itu kita sangat berduka dan pesedih sekali dan itu pukulan yang sangat telak bagi khususnya dunia sepak bola di Indonesia tapi ingat teman-teman yang saya katakan tadi the show must go on dunia terus berputar dan persepialaan dunia tetap berjalan apalagi ya kita tahun depan nanti akan menjadi tuan rumah piala dunia U20 juga ada tim kita yang nanti akan berlagak di piala Asia U20 juga kalau tidak salah ya teman-teman tentunya ini akan berpengaruh kalau kompetisi tidak berjalan nanti akan berpengaruh pada ritme atau sentuhan bola para pemain yang nanti akan menjadi anggota daripada tim nasi tersebut teman-teman jadi saya sangat setuju sekali dengan pendapatnya Pak Ahmad Jatini mungkin kalau lagak bisa berhenti 2 atau 3 pekan masih bisa terkejar menyelesaikan target 31 selesai pada April 2023 teman-teman oke teman-teman yang menyaksikan video saya saya ikut mendoakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dimudahkan rezekinya dan diberikan oleh yang di atas solusi atau jalan keluar terhadap semua permasalahan dimudahkan oleh Allah SWT demikian dari saya channel Nanurame salam lahraga PSIS Semarang yuh iso yuh dan diberikan oleh Allah SWT